Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan keadunan Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan Supaya kita dapat belajar lagi Salawat berulingkan salam ke Ruh Nabi Besar Muhammad SAW Yang kita harapkan sepahanya di hari kemudian Ya apa kabar anak-anak kami semuanya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ya minggu yang lewat, Bapak telah menjelaskan Tentang kebugaran Jasmani Part 1 Sekarang kita masuk ke kebugaran Jasmani Part 2 Submaterinya adalah Pembelajaran latihan kebugaran Jasmani Ya sebelum kita memulai pelajaran kita dan Bapak menjelaskannya Bapak harapkan kepada anak-anak kami semuanya Supaya mengambil pulpen dan bukunya Agar apa yang Bapak jelaskan nanti Dapat anak-anak kami ringkas Ya langsung saja Kita masuk ke yang pertama yaitu Kompetensi dasar Kompetensi dasar 3.5 Menganalisis konsep latihan Dan pengukuran komponen kebugaran Jasmani Terkait kesehatan Daya tahan Kekuatan Komposisi tubuh Dan kelenturan Menggunakan instrumen standar 4.5 Mempraktikan analisis hasil Analisis konsep latihan Dan pengukuran komponen kebugaran Jasmani Ya tujuan pembelajaran adalah Peserta didik dapat menerapkan Dan mempraktikan Latihan pengukuran komponen kebugaran Jasmani Untuk kesehatan Daya tahan Kekuatan Komposisi tubuh Dan kelenturan Menggunakan Instrumen Terstandar Ya disini ada beberapa Jenis ataupun teknik Yang nantinya akan Bapak jelaskan Ya Tentang kebugaran Jasmani Yaitu yang pertama adalah Pengertian kebugaran Jasmani Latihan kelenturan Latihan keseimbangan Latihan kelincahan Dan latihan kekuatan Ya inilah nantinya komponen-komponen Yang akan Bapak jelaskan Ya kita masuk yang pertama yaitu Pengertian kebugaran Jasmani Ya minggu yang lewat juga Bapak telah menjelaskan Pengertian kebugaran Jasmani Tapi disini juga Bapak akan menjelaskannya kembali Supaya anak-anak kami Tidak lupa Ya Ya kebugaran Jasmani adalah Kesanggupan dan kemampuan tubuh Melakukan penyesuaian terhadap Pembebanan fisik yang diberikan kepadanya Tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan Ya contohnya satu yaitu jogging Kita tidak perlu cepat Hanya olahraganya santai Yang tidak membebankan Fisik yang berlebihan Kepada tubuh kita Yaitulah pengertian kebugaran Jasmani Ya ditulis ya Ya selanjutnya adalah Latihan kelenturan Ya kita masuk ke latihan kelenturan Ini adalah komponen yang pertama Ya dalam latihan kelenturan ada beberapa item juga Yang akan Bapak jelaskan Yaitu yang pertama adalah Kelenturan otot kaki Ya Yang kedua adalah Kelenturan otot pinggang Dan yang ketiga adalah Kelenturan otot punggung Ya ini Akan Bapak jelaskan Ya masuk yang pertama yaitu Kelenturan otot kaki Ya ini adalah contoh Kelenturan otot kaki Ya Latihan kelenturan otot tungkai Dengan kaki dikankankan Ya persiapan Persiapan yang kita perutuhkan Yaitu Kita harus duduk berhadapan dengan kawan kita Dan kaki kita dibuka lebar ke samping Ya Dan Kelapak kaki kita dengan kawan kita Harus bersentuhan Ya Setelah itu Pelaksanaannya adalah Kita lakukan dengan gerak sambil menarik Ya Kita menarik kawan kita Dan kawan kita pun menarik kita Secara bergantian Yaitulah dilakukan berulang-ulang Ya Dengan 8 kali hitungan Ya inilah contoh Cara kelenturan otot kaki Yang kedua adalah Kelenturan otot punggung Ya ini adalah Contoh gambar Kelenturan otot punggung Ya latihan kelenturan otot punggung Dengan kayang Bertumpu Dengan punda Ya persiapan Yang kita butuhkan Yaitu Kita harus tidur terlentang Di lantai Dan kedua tangan Berada di pinggang kita Ya ini sebelum melakukannya Dan setelah kita melakukannya Ataupun pelaksanaannya Adalah Kita menopang pinggul ke atas Dan kembali ke posisi tidur Ya Telentang Menggunakan kedua tangan Hingga pinggang melenting Ya Inilah contohnya Setelah pelaksanaan Kita lakukan berulang Kita lakukan berulang-ulang Dengan hitungan Sampai 8 Ya Inilah contohnya Untuk kelenturan Otot punggung Dan yang selanjutnya adalah Kelenturan otot pinggang Ya Ini adalah contoh Kelenturan otot pinggang Latihan kelenturan otot pinggang Dengan meliukan badan Ke kiri dan kanan Dari posisi duduk Ya Persiapannya adalah Kita harus duduk silah Atau mengangkang Dan kedua tangan kita Berada di belakang Kepala kita Ya Itu adalah persiapannya Dan pelaksanaannya Kita meliukan Kesamping Dan ke kanan Kesamping Ke arah Kiri dan kanan Hingga siku Menyentuh Pada Lutut kita Ya Dan pada setiap gerakan Misalnya kita ke kanan Kita harus Hitung Sampai hitungan Kedelapan Dan ke kiri juga Nanti Begitu juga Ya Ini adalah Untuk kelenturan Otot pinggang kita Dan selanjutnya adalah Latihan Keseimbangan Ya Dalam latihan Keseimbangan ini juga Ada beberapa item Yang akan Bapak jelaskan Yaitu yang pertama adalah Berjalan Pada garis lurus Dengan mata Tertutup Yang kedua Adalah Berjalan Pada garis lurus Dengan Kedua Kaki jenjin Ya langsung saja Kita masuk yang pertama Yaitu Berjalan Pada garis lurus Dengan mata Tertutup Ya Ini adalah Contoh Gambarnya Dan persiapannya Adalah Kita buat Garis Sepanjang 7 Sampai 10 Meter Lalu Kita berjalan Dengan Kedua Mata Tertutup Inilah Untuk Pelaksanaannya Kita Lakukan Secara Perorangan Ataupun Berpasangan Dan Berkelompok Yaitulah Untuk Berjalan Pada garis lurus Dengan Mata Tertutup Dan Yang selanjutnya Adalah Berjalan Pada garis lurus Dengan Kaki Kita Jinjit Dengan Kedua Kaki Kita Jinjit Dan Ini Contoh Gambarnya Persiapannya Sama Juga Dengan Tadi Berjalan Pada Garis Lurus Dengan Mata Tertutup Yaitu Kita Harus Membuat Garis Sepanjang 7 Meter Pelaksanaannya Adalah Kita Berjalan Jinjit Di Atas Garis Tersebut Jangan Keluar Dari Garis Itu Kita Harus Berada Di Atas Garis Tersebut Ini Kita Lakukan Secara Perorangan Ataupun Berkelompok Itulah Untuk Teknik Berjalan Pada Garis Lurus Dengan Kedua Kaki Jinjit Ini Untuk Melatih Kesembenhan Badan Kita Dan Selanjutnya Adalah Latihan Kelincahan Dalam Latihan Kelincahan Ini Ada Beberapa Item Juga Yang Bapak Akan Jelaskan Yaitu Yang Pertama Adalah Lompat Melewati Bangku Senam Berulang Ulang Dan Yang Kedua Adalah Lari Melewati Batok Jik Jak Langsung Saja Kita Masuk Yang Kepertama Yaitu Lompat Melewati Bangku Senam Berulang Ulang Ya Ini Adalah Contoh Gambarnya Dan Persiapan Yang Kita Lakukan Yaitu Kita Harus Mempersiapkan Bangku Setinggi 9 Sampai 10 Sentimeter Ya Pelaksanaannya Adalah Pertama Kita Melewati Mendarat Di Atas Bangku Ya Pertama Kita Melompat Mendarat Di Atas Bangku Dan Yang Kedua Kita Melompat Melewati Bangku Tersebut Ya Kita Melewatinya Dengan Melompat Ya Dan Kedua Komponen Ini Kita Lakukan Untuk Latihan Kelincahan Ya Inilah Latihan Kelincahan Lompat Melewati Bangku Senam Dengan Berulang Ulang Dan Selanjutnya Adalah Lari Melewati Patok Secara Jijak Ya Ini Adalah Contoh Gambarnya Langkah Pertama Ya Persiapannya Kita Harus Membuat Kun Ataupun Batas-batasnya Sekitar Berjarak 50 cm Dengan Kun Yang lain Ya Cukup Dengan Kun Ataupun Pembatas Lalu Pelaksanaannya Adalah Pertama Kita Lari Lambat Dengan Melewati Kun Ataupun Pembatas Tersebut Dan Setelah Mahir Baru Kita Tambah Kecepatannya Untuk Melewati Kun Ataupun Pembatas Tersebut Dan Yang Seterusnya Yaitu Latihan Kekuatan Dalam Latihan Kekuatan Ini pun Ada Beberapa Item Yang Nantinya Akan Bapak Jelaskan Yaitu Yang Pertama Adalah Latihan Kekuatan Otot Lengan Dadah Dan Bahu Kedua Adalah Latihan Kekuatan Otot Perut Dan Yang Ketiga Adalah Latihan Kekuatan Otot Punggung Langsung Saja Kita Masuk Yang Pertama Yaitu Latihan Kekuatan Otot Lengan Dada Dan Bahu Ini Adalah Contoh Gambarnya Ini Adalah Contoh Gambar Push Up Dalam Push Up Itu Banyak Mampaknya Bagi Tubuh Kita Yaitu Untuk Menguatkan Otot Lengan Otot Dada Dan Otot Bahu Push Up Persiapannya Adalah Lengan Dan Kaki Kita Harus Kita Buka Lebar Tumpuan Yang Digunakan Adalah Kedua Ujung Telapak Kaki Dan Kedua Tangan Kita Dan Pelaksanaannya Adalah Kita Meluruskan Dan Membengkokkan Siku Kita Sampai Kedasar Lantai Yaitu Adalah Untuk Pelaksanaannya Ya Ini Adalah Latihan Kekuatan Otot Lengan Dada Dan Bahu Jadi Anak Kami Bisa Juga Memperhatikannya Di rumah Yaitu Push Up Selanjutnya Adalah Latihan Kekuatan Otot Perut Ya Ini Adalah Namanya Sit Up Ya Kita Perhatikan Gambarnya Dan Untuk Persiapannya Adalah Kita Harus Terlentang Dengan Dilantai Dengan Kedua Kaki Kita Ditekuk Kita Tidur Terlentang Di Lantai Dan Kedua Kaki Kita Ditekuk Dan Tangan Kita Berada Di Belakang Kepala Kita Untuk Pelaksanaannya Kita Mengangkat Punggung Dan Bahu Dari Lantai Dengan Sikap Kedua Lutut Kita Ditekuk Kita Mengangkat Punggung Dan Bahu Dari Lantai Dengan Kedua Kaki Lutut Kita Ditekuk Kita Lakukan Secara Berulang Ulang Yaitulah Untuk Latihan Kekuatan Otot Perut Selanjutnya Adalah Latihan Kekuatan Otot Punggung Ya Ini Adalah Contoh Gambarnya Ya Untuk Persiapannya Adalah Kita Harus Telungkup Dengan Kedua Lengan Lurus Di Samping Badan Kita Ya Kita Telungkup Menghadap Ke Lantai Dengan Kedua Tangan Kita Berada Di Samping Badan Kita Ya Pelaksanaannya Adalah Kita Mengangkat Dada Kita Dari Lantai Ya Sampai Semampu Kita Ya Kita Lakukan Secara Berulang Ya Contoh Soalnya Adalah Satu Coba Jelaskan Bagaimana Cara Persiapan Dan Pelaksanaan Kelenturan Otot Punggung Kedua Adalah Apakah Yang Dimaksud Dengan Kebugaran Jasmani Tiga Adalah Jelaskan Apa Contoh Latihan Kelincahan Empat Ada Berapa Macam Latihan Kelenturan Dan Tuliskan Lima Bagaimanakah Persiapan Dan Pelaksanaan Ketika Pushup Ya Mungkin Cukup Sekian Perjumpaan Kita Pada Hari Ini Kalau Ada Ada Yang Salah Bapak Mohon Maaf Kepada Allah Bapak Mohon Ampun Jangan Lupa Di Comment Kalau Ada Yang Salah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak